Nah inilah ikonnya, ikonnya kota Medan yaitu Istana Maimun. Nah Istana Maimun ini sangat unik sekali ya bangunannya ya. Peninggalan sejarah juga yang dibangun sejak tahun 1891 ya. Cukup unik sekali. Ini menjadi ikon, ikonnya kota Medan sehingga wisataan yang datang pasti kesini ya untuk melihatlah secara langsung dari dekat bangunannya yang cukup unik. Karena peninggalan sejarah ini memiliki eksterior atau interiornya juga unik ya. Karena perpaduan dari Spanyol, Italia, Turki. Jadi cukup unik sekali ya perpaduan bangunannya. Nah untuk bangunan istana ini ya, ini dibangun atas perintah Sultan Deli ya. Sultan Deli, Masyun Al Rashid dan memerintahkan secara langsung oleh seorang arsitektur asal Belanda. Makanya untuk bangunannya bergaya ini melayu, melayu dan Belanda ya. Melayu dan Belanda. Makanya cukup unik sekali. Dan luasnya bangunan ini seluas 2777 meter persegi. Ya berada di jalan Berjen Katamso ya, kota Medan, Istana Maimun. Kita mencoba mau masuk ya karena baru pertama kali juga ya. Jadi melihat bangunan ini saya kagum sekali ya. Unik ya. Peninggalan sejarah Kasultanan. Kasultanan Deli. Nah inilah ya bangunan Istana Maimun ya. Agak dekat ya. Untuk gaya arsitekturnya Melayu dan Belanda ya. Makanya cukup unik sekali. Bangunan ini dibangun arsitektur asal Belanda. Majur Tidor Van Erf ya. Yang diperintah secara langsung oleh Sultan Deli. Mahshun Al Rashid. Kita melihat langsung dari dekat ini seperti apa ya. Untuk bangunannya berwarna kuning ya. Mencetnya berwarna kuning. Karena gaya arsitekturnya Melayu ya. Melayu dan Belanda. Menarik sekali ya. Kita lihat seperti ada tulisan apa tadi sini. Ada tulisan Belanda soalnya. Sultan Van Deli Mo Mahmud El Rashid Berkasa Alam Syah. Halo. Sehat. jadi untuk setiap pagi tempat ini dipakai untuk jogging ya atau sekedar olahraga ringan karena tempatnya sangat sejuk sekali ya sejuk luas dan halamannya hamparan rumput yang hijau ya di sini ya berada di jalan Brikjen Katamso ya kota Medan ya sehingga Istana Maimun ini menjadi ikon atau ikon wisata kota Medan